Setelah dilakukan eksehumasi makam Pujiono dan pengumpulan keterangan saksi, polisi menemukan fakta baru. Penganiayaan berujung malu tersebut dikarenakan tersangka sakit hati kepada korban yang suka mengganggunya. Misteri kematian Pujiono warga desa ngumpul ke Jamatan Balong, Ponorogo akhirnya terungkap. Pria berusia 35 tahun yang sebelumnya dilaporkan meninggal akibat kecelakaan tunggal satu bulan lalu, ternyata tewas akibat penganiayaan. Ironisnya tersangka merupakan rekan korban. Hasil penyelidikan Pujiono dianiaya oleh salah satu temannya yang berinisial SU 26 tahun. Peristiwa tragis tersebut bermula ketika Pujiono dan teman-temannya sedang menggelar pesta minuman keras di jalan tengah desa ngumpul. Konflik antara korban dan tersangka dipicu oleh sakit hati karena Pujiono kerap mengganggu tersangka. Dalam kasus ini SU telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara empat teman lainnya masih berstatus saksi. Polisi terus melakukan pengembangan terhadap keempat saksi tersebut. Ironisnya tersangka dan empat teman lainnya membuat keterangan palsu bahwa Pujiono meninggal akibat kecelakaan tunggal. Ada perkembangan terkait dengan penetapan tersangka baru yang ada hubungan dengan peristiwa ini, maka rekan-rekan dari media akan kami beritahu kemudian hari. Motif sementara terdapatan dari? Motifnya saat ini sementara memang dari awal antara korban sama tersangka ini mempunyai permasalahan pribadi. Ya, permasalahan pribadi sehingga dari keterangan tersangka pada saat TKP itu permasalahan ini antara tersangka dengan korban saja, tidak lebih. Dan memang sebelumnya korban dan tersangka sama-sama, Bu? Kalau dari keterangan para saksi yang kita minta, ya sudah kita periksa, pada saat TKP itu antara tersangka dan korban, itu memang posisinya informasi awal ini dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol ya. Namun masih kita kembangkan faktanya bagaimana, petunjunya terkait dengan informasi-informasi yang sudah beredar di kalaan masalah terkait dengan di bawah pengaruh alkohol antara tersangka dengan korban, itu masih kita selidiki, masih kita kembangkan semaksimal mungkin. Kasus ini masih terus didalami Satreskrim Polres Ponorogo. Tim Liputan, CTVM